Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Yang terhormat kepada Bapak Sunarto Selaku dosen pengampung mata kuliah Ekonomi Islam Dan teman-teman semua yang saya hormati Pada malam hari ini Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Materi tentang perilaku ekonomi Islam Sektor produksi Sebelum masuk ke materi Ijinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu Yang pertama Darian Rezada Yang kedua ada saya sendiri Davi Rafikan Dan yang terakhir ada Nur Syaban Materi pertama akan dijelaskan oleh Nur Syaban Baik untuk materi pertama adalah Perilaku ekonomi dalam Islam Ekonomi Islam merupakan istilah Untuk sistem ekonomi Yang dibangun atas dasar-dasar Dan tatanan al-Qur'an Dan al-Sunnah dengan tujuan maslahah Atau kemaslahatan Bagi umat manusia Sehingga secara konsep dan prinsip Ekonomi Islam adalah tetap Namun pada prakteknya Untuk hal-hal yang situasi dan kondisi tertentu Bisa saja berlaku luas Bahkan bisa mengalami perubahan Ada empat prinsip ekonomi dalam Islam Yang pertama adalah Tauhid Yang kedua adalah keadilan dan keseimbangan Yang ketiga adalah kehendak bebas Dan yang terakhir adalah tanggung jawab Tauhid Tauhid Prinsip Tauhid Melahirkan prinsip-prinsip Yang menyangkut segala aspek Kehidupan dunia dan akhirat Ketika seorang mengesahkan Dan menyembah Allah SWT Hal itu akan beriflikasikan Pada adanya niat yang tulus Bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan Adalah dalam rangka beribadah Kepada Allah SWT Karena pada dasarnya segala sesuatu Bersumber serta kesudahnya Berakhir pada Allah SWT Selanjutnya Keadilan dan Keseimbangan Prinsip keadilan merupakan Landasan untuk menghasilkan Seluruh kebijakan dalam kegiatan ekonomi Sehingga berdampak positif Bagi pertumbuhan Dan pemerataan pendapatan Dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Prinsip keseimbangan Mencerminkan kesetaraan Antara pendapatan dan pengeluaran Pertumbuhan dan pendistribusian Dan antara pendapatan kaum yang mampu Dan yang kurang mampu Selanjutnya adalah Kehendak bebas Dalam pandangan Islam Manusia pada dasarnya adalah Makhluk yang bebas Ia bebas untuk berpikir Bertindak Dan untuk memilih apa yang menjadi pilihannya Ia bebas pula Dalam mencari kebahagiaannya Sebab Hanya dengan kebebasan Kita meyakini tentang tanggung jawab Dan pilihan Atas tindakan manusia Allah berfirman Dalam Al-Quran Sesungguhnya Pendengaran Penglihatan Dan hati Semuanya itu adalah Semuanya itu akan diminta Pertanggung jawabannya Quran Surah Al-Isra Ayat 36 Karena Pertanggung jawaban Hanya lahir dari kebebasan Untuk memilih Dan bertindak Maka Islam Secara jelas Menekankan bahwa Tiap individu Pada hakikatnya Adalah Makhluk yang bebas Ia bisa bebas Melakukan tindakan baik Dan ia bebas pula Melakukan tindakan yang buruk Dan semua dalam koridor Tanggung jawabnya Karena Islam mengakui adanya Otoritas dalam kehendak manusia Maka dalam Meranah Keimanan Allah tidak Memaksakan apakah orang itu Harus beriman kepadanya Atakah Tidak Allah juga melarang Orang-orang beriman Untuk memaksa Suku-suku Pangan Arab lainnya Agar masuk Islam Banyak sekali Ayat-ayat Al-Quran Yang mengonfirmasikan hal ini Salah satunya adalah Surah Al-Kahfi Yaitu berbunyi Kebenaran Itu datangnya dari Tuhanmu Maka barang siapa yang ingin beriman Hendaklah ia beriman Dan barang siapa yang ingin kafir Biarlah ia kafir Quran Surah Al-Kahfi Ayat 29 Selanjutnya Materi akan Disampaikan oleh Harian Rezanda Tanggung jawab Tanggung jawab adalah Keadaan menanggung segala sesuatu Kalau terjadi apa-apa Boleh dituntut Dipersalahkan Diperkalahkan Dan sebagainya Dalam prinsip ekonomi Islam Kebebasan diberikan pada setiap orang Untuk berbuat sesuatu Dalam mengambil pekerjaan Ataupun Manfaatkan kekayaan Dengan cara yang ia sukai Tentunya harus tetap bertanggung jawab Terhadap apa yang menjadi pilihannya Yang bertujuan kebahagiaan dunia Dan akhirat prinsip produksi Dalam ekonomi Islam Yang berkaitan dengan Makasid Al-Syariah Antara lain Yang pertama Kegiatan produksi Harus dirandasi nilai-nilai Islam Dan sesuai dengan Makasid Al-Syariah Tidak memproduksi barang atau jasa Yang bertentangan dengan Penjagaan terhadap agama Jiwa, akal, dan keturunan Dan harta Dua Kegiatan produksi harus memperhatikan Aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, inifat, dan wakaf Tiga Mengelola sumber daya alam secara optimal Tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merusak lingkungan Empat Distribusi keuntungan Yang adil antara pemilik dan pengelola Manajemen, dan buruh Lima prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan yaitu diharyat, primar, sekunder, dan tersier Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Davi Berikutnya yaitu tujuan produksi dalam perspektif fikir ekonomi Khalifah Umar bin Khattab adalah sebagai berikutnya Yang pertama merealisasikan keuntungan optimal mungkin Yang kedua merealisasikan kecukupan individu dan keluarga Yang ketiga tidak mengandalkan orang lain Yang keempat menindungi harta dan mengembangkannya Yang kelima mengeksplorisasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan berupa rezeki yang diciptakan Allah SWT Yang keenam ada pembebasan dari belenggu, ketergantungan Dan yang ketujuh tak harup kepada Allah SWT Kesimpulannya adalah Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Quran dan Al-Sunnah dengan tujuan maslahah bagi umat manusia Prinsip ekonomi dalam Islam ada empat yaitu Tauhid, keadilan, dan keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab Prinsip produksi dalam ekonomi Islam yang berkaitan dengan makasit al-syariah antara lain Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan makasit al-syariah Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan Sosial, zakat, sedekah, infak, dan waka Mengelola sumber daya alam secara optimal Tidak boros, tidak berlebihan, serta tidak merosak lingkungan Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pemelola Management dan buruh, prioritas produk harus sesuai dengan prioritas kebubuhan Yaitu dauriyat, hajiat, dan tassiniat Tujuan produksi dalam perspektifiki ekonomi Khalifah Umar bin Hatta pada tujuh Yaitu merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin Merealisasikan kecukupan individu dan keluarga Tidak mengandalkan orang lain, melindungi harta dan mengembangkannya Mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan rupa rezeki Yang diciptakan Allah SWT Berikutnya pembebasan dari belenggu ketergantungan Dan yang terakhir takarut kepada Allah SWT Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada salah kata dan pengucapan, mohon di maafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!